Intro Pada suatu hari, ada tiga bintang yang mendapatkan tugas untuk menerangi malam. Bintang-bintang itu adalah popah, bintang yang selalu ceria. Golda, bintang yang suka bicara dan Lola, bintang kecil yang tidak bisa diam. Teman-teman, malam hari ini cerah sekali bukan? Iya tentu, karena ada kita makanya malam ini sangat cerah. Betul, betul. Tapi teman-teman, coba kalian lihat ke bawah. Kenapa semua gembala-gembala di bawah mukanya muram-muram ya? Mungkin mereka lagi lapar, atau mungkin mereka lagi capek, atau mungkin mereka punya masalah yang sangat besar. Tidak, tidak, tidak. Memang biasanya mereka selalu murung. Karena aku perhatikan beberapa hari ini mereka mengembalakan domba pada malam hari. Mungkin memang mereka punya banyak masalah. Sepertinya aku dengar mereka bicara sesuatu, teman-teman. Aduh, posen sekali ya. Malam ini sama seperti malam-malam sebelumnya. Menjenuhkah? Iya, tidak ada yang baru. Semuanya sama. Sudah, sudah. Jangan mengeluh. Sudah udaranya dingin, ditambah kalian mengeluh lagi. Ayo, kita pulang saja. Sebentar, sebentar. Lihat. Domba-domba kita sedang makan rumput dengan lahapnya. Ah, ternyata mereka cuma bosan. Teman-teman, kalian-kalian-kalian pernah bosan gak jadi bintang? Tentu tidak. Karena jadi bintang itu sangat menyenangkan. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan juga melihat semuanya dari atas. Dan yang pasti, malam gak akan berarti tanpa bintang. Cie! Betul sekali. Menjadi bintang adalah tugas yang mulia. Karena kita menerangi malam yang gelap. Eh, Papa, Papa. Itu ada apa itu bintang yang sangat terang? Gak seperti biasanya, kamu tahu gak? Besar sekali. Apa itu, Papa? Baru pertama kali aku melihat bintang itu. Tapi, aku pernah mendengar ada satu bintang yang sangat istimewa. Mungkin bintang itu. Apa istimewanya? Entahlah, aku belum mengetahui apa istimewanya bintang itu. Mungkin karena itu bintang itu besar dan juga terang. Tunggu, tunggu. Teman-teman, kalian dengar sesuatu gak ya? Hai, bintang kecil. Aku hendak turun untuk memberitakan gembala-gembala di bawah berita yang suka cinta. Wah, aku pernah melihatmu. Kamu adalah malekat yang waktu itu pernah menemui seorang wanita. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Yang akan disebut anak ala yang maha tinggi. Apakah anak itu akan lahir hari ini? Benar sekali. Bintang kecil, kamu pintar banget. Aku mau kasih tahu ke semua orang berita suka cinta ini. Bahwa Tuhan Yesus akan lahir hari ini. Jesus, son of God, is born to die. Aku gak percaya apa yang aku dengar dan aku lihat tadi. Ini luar biasa. Ya, kabarnya sangat luar biasa. Ya, jadi bintang yang sangat terang dan sangat besar itu dimana juru selamat lahir ternyata. Betul sekali Lola, ternyata bintang itu yang membuat istimewa. Karena bintang tersebut menunjukkan dimana juru selamat dilahirkan. Aku senang sekali. Bagaimana dengan kalian? Adik-adik di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama. Kalian siap ya, ikutin semua gerakan bintang yang ada di sini. Oh, 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 oh Let every heart prepare in room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Gatakan bersama Joy to the world The Savior reigns Let men their song While fields and flies Rocks, hills and plains Reveal the sounding joy Reveal the sounding joy Reveal, repeat The sounding joy One more time! Joy to the world The Lord has come Let every heart prepare in room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Ooh, 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 ooh Selamat menikmati 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 Kulia Kulia Yesus Yesus Palungan Seperti Temas Yesus Selamat menikmati Yesus Terima kasih Yesus Kulia Selamat menikmati Selamat menikmati Sebab Hatimu Menikmati Kepada Kakak percaya setiap kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Well, hari ini kita ada di bulan Desember loh. Desember itu selalu menjadi bulan yang istimewa. Menjadi bulan yang sangat spesial. Kakak suka bulan Desember. Dan kakak tahu kalian di rumah juga suka bulan Desember kan. Karena di bulan Desember kita merayakan Natal. Hmm, bukan tentang kadonya, bukan tentang baju barunya, bukan tentang Christmas partinya. Tapi karena Natal itu tentang Tuhan Yesus. Yesus anak Allah yang maha tinggi mau turun ke bumi sebagai bayi kecil. Dia mau lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan kamu dan kakak. Untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Itulah Natal. Itulah istimewanya Natal. Tuhan Yesus anak Allah yang maha tinggi turun ke bumi menjadi manusia. Hmm, pernah mikir gak sih? Kok Tuhan Yesus mau ya turun ke dunia? Tuhan Yesus yang agung, mulia, dan kudus. Kok mau ya turun ke bumi jadi bayi kecil? Buat apa ya? Kenapa ya? Kamu mau tahu gak kenapa? Tuhan Yesus yang agung, mulia, dan kudus mau turun ke bumi menjadi manusia. Karena supaya Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Siapa di rumah punya dedek baby yang masih bayi? Ada enggak? Kakak juga punya baby di rumah. Baby kakak kalau lapar dia akan nangis. Susu gitu kan. Karena dia minta susu. Dia akan menangis minta susu. Waktu Tuhan Yesus masih baby, dipelukan mamanya. Tuhan Yesus juga pasti menangis kalau dia minta susu. Waktu Tuhan Yesus tumbuh jadi anak-anak. Dia juga merasa senang loh ketika dia pergi bermain bersama dengan teman-temannya. Atau mungkin Tuhan Yesus juga pernah menangis. Lalu dia datang ke mamanya sambil menangis. Karena dia mungkin jatuh waktu main. Tuhan Yesus juga merasa gembira. Waktu papanya Yusuf si tukang kayu membuatkannya sebuah mainan dari kayu. Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan kalau kamu baca Alkitabmu, kakak punya Alkitab. Kalau kamu baca Alkitabmu, kamu akan temukan perasaan-perasaan Tuhan Yesus juga. Apakah suatu hari waktu Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, dia pergi ke Padanggurun. Tahu ceritanya? Di Padanggurun itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia enggak makan, dia enggak minum. Lalu Alkitab mencatat, menjadi laparlah Yesus. Lalu Iblis datang untuk mencobai dia. Tapi Yesus menang atas pencobaan itu. Atau suatu hari ketika ada kabar datang kepadanya dan bilang, Yesus, Lazarus temanmu itu mati. Sudah mati Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus menjadi sedih. Terutama ketika dia datang ke tempat Lazarus yang sudah dikuburkan. Dan dia melihat Maria, saudaranya Lazarus itu sedang menangis. Dikatakan di Alkitab, Yesus juga ikut menangis. Dia juga merasa sedih seperti Maria sedih. Atau ketika Tuhan Yesus sesaat ketika dia mau ditangkap di Taman Getsemani. Dikatakan di Alkitab, Tuhan Yesus berdoa. Hari itu perasaannya juga takut loh. Karena sekalipun dia juga Tuhan. Dikatakan Tuhan Yesus juga 100% manusia. Jadi ketika di Taman Getsemani itu ketika dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalipkan. Tuhan Yesus juga merasa gentar. Tuhan Yesus juga merasa takut. Dikatakan keringatnya bahkan berubah menjadi darah. Tapi Tuhan Yesus memenangkan ketakutannya dan berkata, Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Atau cerita ketika Tuhan Yesus sedang pergi ke Baik Suci. Dan disana dia melihat Baik Suci yang seharusnya menjadi rumah doa. Berubah menjadi tempat dimana orang bisa jualan apapun. Ada orang jualan burung merpati. Ada meja tempat penukar duit. Ada orang jualan ini dan jualan itu. Dikatakan Tuhan Yesus marah. Dia membalikkan semua meja penukar uang dan meja orang-orang jualan. Dan berkata, tidak tahukah engkau bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Tuhan Yesus pernah lapar, Tuhan Yesus pernah sedih, Tuhan Yesus pernah takut, Tuhan Yesus pernah marah. Tuhan Yesus pernah merasakan semua yang kita rasakan sekarang. Ketika dia menjadi manusia, dia merasakan semua yang kamu rasakan. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan? Buat apa kak? Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang kamu dan kakak rasakan untuk satu tujuan. Catat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Karena dia akan menolong kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Supaya Tuhan Yesus bisa menolongmu. Karena dia pernah merasakannya, jadi dia bisa menolongmu. Tadi dari cerita semua yang kakak kasih ke kalian, itu semuanya Tuhan Yesus berhasil loh memenangkan perasaannya. Jadi dia juga bisa menolongmu untuk menang terhadap apa yang kamu rasakan di hatimu sekarang. Kalau kamu lagi sedih karena mungkin binatang peliharaanmu mati, atau kamu sedih karena kamu sedang tidak dapat apa yang kamu mau di Natal ini. Tuhan Yesus bisa memberikanmu penghiburan, atau kamu lagi sakit. Aduh badanku sakit kak, aku sudah sakit berhari-hari. Tuhan Yesus bisa menolongmu, dia bisa menyembuhkanmu. Atau kamu lagi takut. Aduh aku takut loh kak, kalau malam gelap itu aku takut. Aku takut loh kak kalau harus ke kamar mandi sendiri. Tapi Tuhan Yesus bisa menolongmu, dia bisa memberikan kepadamu keberanian. Atau ketika kamu lagi marah. Kamu marah sama kakakmu. Kamu marah sama temanmu. Hatimu marah. Tuhan Yesus bisa menolongmu, dia bisa menenangkanmu. Dan memberikanmu hati yang mau mengampuni. Atau perasaan-perasaan yang lain. Ketika kamu kecewa, ketika kamu sebel, ketika kamu merasa luka di hatimu. Tuhan Yesus bisa menyembuhkanmu. Tuhan Yesus bisa memulihkanmu. Kenapa? Karena dia pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Oleh karena itu adik-adik di rumah. Ketika kamu merasa sedih. Ketika kamu merasa marah. Kalau kamu merasa takut. Kalau kamu merasa sakit. Kalau kamu merasa hatimu ini gak enak. Atau bahkan ketika kamu merasa gembira dan suka cita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Serahkan perasaanmu sama Tuhan. Bilang begini, Tuhan Yesus aku lagi takut hari ini. Tuhan aku serahkan rasa takutku kepada Tuhan. Digantikan dengan keberanian. Atau kamu lagi marah. Kamu bisa berdoa dan datang kepada Tuhan. Tuhan aku lagi marah. Aku marah sama temanku. Aku marah sama kakakku. Tuhan ini rasa marahku. Aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan gantikan dengan hati yang tenang. Dan hati yang mudah mengampuni. Bawa perasaanmu sama Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunggu-tunggu. Cepat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Dia dekat sekali. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang jauh. Yang gak terjangkau. Yang aduh kayaknya susah ya. Kalau mau datang sama Tuhan itu susah. Karena dia jauh sekali ada di surga. Tuhan Yesus memang ada di surga. Tapi dia juga tinggal di hatimu. Tuhan Yesus dekat denganmu. Dia dekat sekali denganmu. Jadi ketika kamu merasa gak enak di hati. Cepat datang kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang dekat. Dan dia akan dengan segera sangat mau untuk menolongmu. Karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang turun ke bumi sebagai manusia. Jadi jangan takut lagi dengan perasaan-perasaanmu. Jangan merasa bingung dengan perasaanmu. Kalau aku cerita sama Tuhan, Tuhan ngerti gak ya? Kalau aku ngomong sama Tuhan, Tuhan ngerti gak ya? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengerti. Dan Tuhan Yesus akan menolongmu. Dan menjadikanmu anak-anak yang lebih dari pemenang. Lukas 1 ayat 32 berkata. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus melewati fase anak-anak seperti kalian. Dari bayi tumbuh jadi anak-anak sampai orang besar. Sama seperti kamu. Tidak ada bedanya. Bedanya cuma dia adalah anak Allah. Jadi kapanpun kamu merasa kamu butuh Tuhan. Kapanpun kamu merasa kamu ingin menceritakan perasaanmu kepada Tuhan. Segera datang kepada Tuhan. Karena dia bisa menolongmu. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dekat. Coba semuanya tangannya begini. Taruh di hatimu katakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dekat. Dia dekat denganku. Dia mengerti apa yang kurasakan. Dan dia bisa menolongku. Sekali lagi semuanya ikuti kakak. Kita akan baca ayat ini sama-sama. Lukas 1 ayat 32. Lukas 1 ayat 32. Ikuti kakak ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sekali lagi. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Adik-adik kita mau datang kepada Tuhan di hari Natal ini. Kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Hari ini adalah hari terbaik. Apapun yang kamu rasakan. Kamu lagi marah. Kamu lagi sedih. Kamu lagi kecewa. Kamu lagi terluka hatinya. Kamu lagi sakit badannya. Atau bahkan ketika kamu lagi gembira. Yuk kita mau belajar sama-sama bawa perasaan kita kepada Tuhan. Kalian siap? Yuk semuanya. Kakak-kakak yang memimpin pujian boleh maju ke depan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Jangan takut. Mulai sekarang gak boleh takut ya. Mulai sekarang gak boleh bingung. Kepada siapa aku harus cerita. Tuhan Yesus dekat denganmu. Tuhan Yesus mau menolongmu. Tuhan Yesus mengerti kalian. Bahkan lebih daripada semua orang di sekelilingmu. Lebih daripada papa, mama, kakakmu, adikmu, teman-temanmu. Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling ngerti kamu itu lagi rasain apa. Dan dia mau menolongmu. Kakak mau ulang sekali lagi supaya kalian ingat disini. Tuhan Yesus ngerti apa yang aku rasakan. Dan Tuhan Yesus mau menolongku. Karena dia Tuhan yang dekat. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Turun ke bumi sebagai manusia. Untuk menolong kita. Taruh kedua tanganmu di hati seperti ini. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Refnya aja. Yuk semuanya bawa hatimu kepada Tuhan. Katana tapi akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Lahir di hatiku. Hanya bersamamu. Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku Sebab Natal kau akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu Indahnya Natal di hatiku Sebab Natal kau akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu Indahnya Natal di hatiku Ayo adik-adik di rumah Semuanya tutup matanya dimanapun kamu berada Kalau kamu lagi sibuk Tinggalkan kesibukanmu dulu Cari tempat duduk yang terbaik Taruh kedua tanganmu di hati Tundukkan kepalamu sebentar Dan ceritakan kepada Tuhan apa yang kamu rasakan Mungkin ada di antara kalian hari ini lagi takut Kakak gak tahu takutnya kenapa Tapi Tuhan Yesus tahu Mungkin ada di antara kalian lagi sedih Kakak juga gak tahu kalian sedih kenapa Tapi Tuhan Yesus tahu Mungkin kalian lagi marah Kakak juga gak tahu kamu marah kenapa Tapi Tuhan Yesus tahu Kakak terbatas Kakak bisa doakan kalian sekarang Tapi Tuhan Yesus tidak terbatas Dia Tuhan yang dekat Dan kalau hari ini kalian mau datang sama Tuhan Dia akan segera datang kepadamu Tundukkan kepalamu sebentar Biar kakak-kakak di depan nyanyikan lagu ini Pelan aja Semuanya berdoa Ceritakan perasaanmu kepada Tuhan Tuhan kau yang tahu Setiap anak-anakmu hari ini Tuhan Setiap anak-anak yang Tuhan sayang Dari Sabang sampai Merauke Mereka yang lagi marah Tuhan berikan ketenangan Di dalam hati mereka Mereka yang lagi sedih Tuhan berikan sukacita di hati Mereka yang lagi takut Berikan kepada mereka keberanian Ya Tuhan Hari ini hamba berdoa Dari tempat ini Roh kudus engkau turun Di setiap rumah anak-anak Menjama hati mereka Menyembuhkan setiap Perasaan yang keliru Di hati mereka Tuhan Bawa perasaanmu kepada Tuhan Adik-adik Jangan takut Dia Tuhan yang bisa menolongmu Dia sangat bisa menolongmu Karena dia mengasihimu Natal adalah bukti Tuhan Yesus mengasihimu Kalau kamu sudah selesai Nyanyikan lagu ini bersama dengan kakak Kasihimu Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu Indahnya takut Indahnya takut di hatiku Sekali lagi sama-sama katakan Sebabnya kau tak akan berat Di tanpa kasihmu Lahir di hatiku Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu Indahnya takau di hatiku Sebabnya tak akan berat Sebabnya tak akan berat Sebabnya tak akan berat Di tanpa kasihmu Lahir di hatiku Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu Indahnya takau di hatiku Indahnya takau di hatiku Indahnya takau di hatiku Indahnya takau di hatiku Semuanya angkat tanganmu ke atas Hari ini Tuhan Kami melepaskan segala berkat yang terbaik dari surga Turun buat setiap anak-anak yang Tuhan sayangi Dari Sabang sampai Merauke Dari ujung ke ujung Dari kota demi kota Dari rumah setiap rumah Biar hari ini Tuhan Di hari Natal ini Setiap anak-anak yang berharga ini tahu Kalau Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari mereka Mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus kapanpun Dengan perasaan apapun Mereka bisa datang kepada Tuhan Karena tahu Tuhan Yesus pasti akan menolong mereka Kami melepaskan berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tumbuhlah menjadi anak-anak yang setiap hari Engkau semakin mencintai Tuhan Semakin mengasihi Tuhan Semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan Menjadi anak-anak yang berbeda Karena roh Tuhan tinggal dalam hidupmu Menjadi anak-anak yang kalau semua orang lihat mereka Tuhan Semua orang akan diberkati Karena mereka melihat Yesus ada di dalam hati mereka Berkati anak-anak ini Tuhan Taruh mereka di hatimu Dan jangan pernah lepaskan Di dalam nama Yesus Semua anak-anak yang cinta sama Tuhan Katakan sama-sama dengan kakak Amin Hari ini tadi semuanya bangkit berdiri ya C'mon Yooo Muzik Muzik Selamat menikmati Selamat menikmati Kembali lagi di Activity Time bersama Kak Yves Dan hari ini kita akan membuat satu ornamen Natal yang kalian pasti udah tau itu apa Ya kita akan membuat Christmas Red Mungkin ada adik-adik yang gak tau apa sih itu Christmas Red Gak apa-apa Waktu kita membuat activity ini setelah selesai kalian akan tau apa sih itu Christmas Red Dan sekarang kakak akan kasih tau bahan apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat Christmas Red ini Yang pertama kalian butuh satu piring kertas putih berukuran besar seperti ini Terus kalian juga butuh Dua kertas hijau ukuran A4 Kertas HVS Dan satu origami Warna merah Kalian boleh pakai ukuran kecil ataupun yang ukuran besar gak apa-apa Terus kalian butuh gunting Lem Pembolong kertas Kakak punya pembolong kertas yang satu lubangnya doang Tapi kalau kalian punya dua lubang juga gak apa-apa bisa dipakai Kalian juga butuh pensil Dan juga benang wall Kakak punya warna merah dan warna hijau Kalian boleh pilih benang wall warna apa aja yang kalian suka Nah cuman itu doang bahan-bahan yang kita perlukan Mudah banget kan untuk dicari Nah kalian kalau sudah menyiapkan bahan-bahannya Sekarang kita akan mulai membuat Christmas Red-nya Siap ya Siap Nah yang pertama kalian butuh adalah piring kertasnya Kalian ambil piring kertasnya Terus kita butuh gunting juga Tapi sebelumnya Kalian lipat dulu piring kertasnya seperti ini Jangan sampai dia buat garis Tapi lipat sedikit aja seperti ini Dan kita akan menggunting bagian tengahnya Sedikit aja Nah kalau adik-adik yang masih belum bisa menggunakan gunting Kalian bisa ajak papa atau mama kalian Atau mungkin kakak kalian yang lebih gede untuk bantuin kalian menggunting So kita akan gunting Seperti ini Sedikit aja bagian tengahnya untuk membuat bolongan Seperti ini Nanti kita akan menggunting bagian dalam dari paper plate tersebut Karena kita tidak butuh bagian dalamnya Kita cuma butuh bagian luarnya aja So kakak akan mulai menggunting ya So kakak akan mulai menggunting ya Adik-adik hati-hati dalam menggunakan gunting Ingat pelan-pelan aja Gunting bagian dalamnya aja Men yang kalian akan tempel di atas piring kertas itu Kita butuh kertas hijau ini Sebenarnya kita butuh kertas hijau Kertas hijau yang besar Seperti ini Guntingnya guntingnya pelan-pelan aja Lihat Lima Kita butuh lima kertas seperti ini Oke Nah setelah kertas panjang ini udah ada Adik-adik ambil kertas panjang yang tadi Terus digabung semuanya jadi satu Lima kertasnya Gabung semua jadi satu Dan dilipat menjadi dua bagian lagi Karena kita akan memotongnya menjadi dua bagian lagi Dilipat seperti ini Menjadi kecil setengahnya Dan boleh masukkan gunting ke tengah-tengahnya Dan digunting menjadi dua bagian Seperti ini Jadi kalian akan dapat 10 kertas kecil Yang berwarna hijau Untuk apa sih kak? Kita akan membuat tabung kecil Yang akan kita tempel di atas piring kertasnya Gimana cara membuatnya? Kakak akan tunjukin Gimana cara membuat tabung kecil Untuk kalian tempel di atas paper plate kalian Kalian boleh ambil satu Terus kita butuh lem Nah kalian bisa lem Di ujung dari kertas tersebut Jadi di ujungnya sedikit aja Seperti ini Kakak akan tempel di meja Supaya lemnya lebih banyak Oke kalian butuh sedikit aja Seperti ini Terus gulung Di roll up Dan ditempel sesuai dengan lem yang kalian punya Seperti ini Mudah bukan untuk membuat tabung kecil ini Kalian butuh 10 tabung kecil Jadi kalian boleh buat sendiri di rumah 10 tabung kecil yang seperti ini Kakak sudah selesai membuat 10 tabung kecil 5 Ada 9 Dan satu lagi 10 Seperti ini Jadi kalau kalian sudah Apa yang kita lakukan next adalah Kita akan tempel semua tabung ini Di atas kertas Piring kertas yang tadi kalian sudah gunting Kalian boleh ambil piring kertasnya Dan Kita akan tempelkan di atasnya Nanti ketika kalian tempelkan Dia akan berbentuk seperti ini Adik-adik Jadi tempelnya satu-satu Jangan taruh lemnya di semua paper plate Nanti lemnya akan kering Jadi taruhnya satu-satu Oke Kakak akan buat di atas meja Kalian bisa ikutin di rumah Ambil lem Lem Terus di atas paper plate-nya Ditaruh Lem yang lumayan banyak Supaya Tabungnya bisa lengket Terus kalian tempelkan Di atas paper plate-nya Ditekan-tekan Supaya Paper yang hijau Kertas yang hijau Tabungnya ini Bisa menempel dengan sempurna Sih Jadi dia tidak copot Sudah Dan semua tabung yang kalian sudah buat Kita akan tempelkan Di seluruh piringnya Oke Kalian bisa buat juga di rumah Kakak akan tempel di sini Christmas red ini Kalian bisa gantung Di pintu-pintu Rumah kalian Bisa di kamar tidur Bisa di depan pintu Rumah Atau kalian bisa Jadikan ini sebagai hadiah loh Buat teman-teman kalian Ataupun family kalian Jadi ini sangat gampang dibuat Yang penting Adik-adik harus membuatnya Pelan-pelan Dan juga Sabar Karena butuh step-step Yang lumayan banyak Jadi kita akan tempel Satu-satu Kakak sudah menempel Tiga Kakak percaya kalian di rumah juga Lagi menempelnya Dengan kenceng Supaya dia tidak copot Dari paper plate-nya Sudah empat Kakak akan langsung tempel Dua dari tabungnya Kalian bisa buat activity ini Sama koko Sama cece Atau sama adik-adik kalian loh Jadi bisa saling ngebantuin Pas buat Wraith ini Supaya tidak sendirian Ngebuatnya Tapi kalau di rumah Misalnya Tidak punya koko cece Tidak apa-apa Ajak saja mama sama papa Untuk membuat Christmas Wraith ini Bersama-sama Sudah enam Kakak butuh empat lagi Untuk membuat itu semua penuh Make sure kalian menempelnya Dengan baik ya Supaya dia tidak lepas Oke Tempat lagi Ini yang ketujuh Tiga lagi Hampir selesai Adik-adik Adik-adik di rumah juga Hampir selesai bukan? Oke Kakak butuh lem yang cukup banyak Supaya Tabungnya bisa lengket Oke Ini yang ke delapan Next yang ke sembilan Dan yang terakhir Yang terakhir Ditempel di tengah-tengah Tada Seperti ini Ups Copot satu Tunggu Kakak lem dulu Adik-adik harus menekannya dengan kuat Supaya tidak copot Seperti punya kakak tadi Nah seperti ini adik-adik Ada sepuluh dari mereka Ini belum selesai Kita akan membuat pita besar di bawahnya Untuk ditempel di Christmas red ini Oke Yang ini biarkan dia nempel dulu Kalian boleh taruh di samping Supaya dia nempel Dan sekarang kita butuh Origami warna merah Tada Kakak punya origami yang double side Kalau kalian punya yang one side juga tidak apa-apa Bisa dipakai dan sama saja Apa yang kita lakukan adalah Kalian melipat origami menjadi dua bagian Seperti ini Dan kita akan membuat gambar pita disini Kak gambarnya gimana sih? Susah enggak? Enggak Kalian cuma butuh Buat gambar love Tapi bawahnya jangan digambar Jadi kakak akan tunjukin Gambar seperti ini Gambar di bagian yang terlipat ya adik-adik Bukan di bagian yang terbuka Bagian yang terlipat Mulai dari sini Jadi gambar yang lumayan besar Kalian boleh gambar love yang seperti ini Yang bawahnya tidak ada ujungnya Oke Dan setelah ini sudah selesai Kalian akan mengguntingnya sesuai dengan gambar yang kalian buat Oke kakak akan gunting dulu Sesuai dengan gambar yang kalian buat Pelan-pelan aja ikutin garisnya Dan Tadah Akan menjadi seperti ini Oke Kalau yang ini sudah selesai Dari kertas yang sisa tadi Kalian boleh potong persegi panjang Seperti ini Enggak usah digambar enggak apa-apa Persegi panjang seperti ini Kita butuh dua persegi panjang Ini dibagi jadi dua Persegi panjang berwarna merah Seperti ini Dan Ujungnya Dilipat menjadi dua segitiga seperti ini Diteken Menjadi dua bagian Kelihatan enggak? Nah menjadi dua bagian seperti ini Setelah dilipat Di ujungnya dipotong Berbentuk segitiga Nah nanti akan membentuk seperti ini Balik Pernah merah Oke Nah kalau sudah kita butuh satu lagi kertas Persegi panjang Kalian boleh ambil dari kertas yang tadi lagi Di sisi yang lebih besar Kita butuh kertas persegi panjang lebih besar lagi Seperti ini Kita butuh satu aja Yang ini sudah tidak dipakai Boleh ditaruh di samping Dibagi menjadi dua lagi Oke Kita cuma butuh satu seperti ini Dan kita akan buat tabung kecil Seperti tabung warna hijau Dari kertas merah ini Ditempel di bagian ujungnya juga Dan dilipat Untuk menjadi bulatan kecil Seperti ini Nah kalau sudah kita akan gabungkan semua pitanya Menjadi satu Di bagian yang bukan warna merah Kalian tempelin Kertas persegi panjang yang tadi kalian potong Di bagian bawahnya Seperti ini Satu Dan satu lagi Dua Dan tengahnya kalian bisa tempel Tabungnya Seperti ini Kakak tempel dulu ya Oke Tere pitanya sudah jadi Nah kita akan tempel di Christmas rice yang tadi sudah hampir selesai kita buat Ini sudah menempel Jadi kalian bisa tempel di bagian tengahnya Di sini di bawah Kakak akan tempel dulu Kalian bisa ambil glue Lem Terus pegang sedikit aja Pastikan tabung yang warna hijau ini Tidak copot dari yang paper plate-nya Taruh sedikit lem di sini Dan pitanya ditempel di bagian tengah Oke Seperti ini See? Mudah bukan? Mungkin stepnya banyak Tapi ketika kita melakukannya satu persatu Kita akan selesai juga Dan ini hampir selesai Step selanjutnya Step selanjutnya kita akan membuat gantungan di atasnya Supaya kalian bisa menggantung dimanapun kalian mau Jadi yang kalian butuhkan adalah Membolong kertas Kita lihat tengahnya di sini Jadi kita bolonginnya di sebelah sini adik-adik Masukkan membolong kertasnya Kita akan bolongin sama-sama Seperti ini Sudah? Nah ketika sudah Kalian bisa mengambil benang wall yang kalian suka Warna apa aja boleh Sedikit aja Ups Kakak akan pilih yang warna merah Potong kira-kira sepanjang 30 cm Oke Nah ketika sudah selesai Benang wall ini kita akan masukkan ke dalam lubang yang tadi kita bolongin Jadi kalian boleh masukkan ke dalam Tarik Dan diikat ujungnya aja Supaya membentuk gantungan Yang kalian bisa gantung di rumah kalian masing-masing Kalian ikat dua kali Seperti ini Tadaa Christmas rest ini actually sudah selesai Tapi kakak akan tambahin sedikit hiasan Di kertas-kertas warna hijau ini Di tabung-tabung warna hijau Kalian boleh tambahin Boleh juga ditempel origami yang lain Kakak akan tempel origami yang lain Yang kakak sudah siapkan Kakak sudah siapkan Kertas-kertas kecil Lingkaran kecil yang kakak potong dari origami tadi Seperti ini Kakak siapin 10 Dan kakak akan tempel di tengah-tengah tabung silinder tadi Kalian coba butuh lem Di lem sedikit Dan ditempel di tengah-tengah mereka Bisa ulangi proses ini Sampai semuanya tertempel dengan baik Tapi kalau adik-adik gak mau tempel Kertas merah ini juga gak apa-apa Adik-adik bisa gambar Gambar sendiri Pakai crayon Atau adik-adik bisa tulis nama adik-adik sendiri Atau kalian juga bisa menulis pesan singkat Untuk dikasih ke teman-teman Ataupun ke keluarga kalian sendiri Sebentar lagi kakak selesai Mudah bukan membuatnya Kalian pasti punya Butuh waktu yang lebih banyak Gak apa-apa Untuk menyelesaikan ini semua Pelan-pelan aja Dan enjoy the process to making this activity Kakak excited banget Karena kakak bisa tempel Bisa gantung Christmas rest ini Di rumahnya kakak Oke Dua lagi Oke And the last one Here we go Oke Christmas rest kakak sudah selesai Yeay Dan kakak percaya Adik-adik di rumah Pasti bisa membuat Christmas rest ini dengan baik Jadi kalian bisa membuatnya bersama Keluarga kalian Ataupun teman-teman kalian Melalui online So have fun making this activity And see you again in next activity Bye-bye Bye-bye Terima kasih.